Warga di Gang 3 Jalan Tanjung Manis, Kelurahan Manis Rejo, Kecamatan Taman Kota Madiun, dikejutkan dengan kebakaran rumah milik Suryono pada Senin malam, saat kebakaran tersebut pemilik rumah tengah pergi pijat. Sebanyak tiga unit mobil PMK dan dua unit mobil water supply dikerahkan dalam peristiwa ini. Salah satu kerabat korban, Agus, mengaku dirinya mencium bau menyengat kebakaran. Dirinya juga mendapatkan laporan dari anak kos yang mengetahui rumah Suryono tersebut sudah dilalap si jago merah. Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada Satpol PP dan Damkar Kota Madiun. Saya keluar dari rumah sebelah, kan rumahnya kebakarnya. Keluar, kok ada bau menyengat, terus saya dikasih tahu sama anak kos. Mas rumah depan kok, apa itu? Keluar asap, terus saya lihat, kok iya ternyata ada asap. Besar atau sudah besar? Sudah besar atau bagaimana? Sudah besar. Bagian mana, Pak? Kelihatannya kamar, kamar depan. Kasih operasional penanggulangan dan evakuasi penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Anang Dwi Sulis Tianto mengatakan, kondisi kerusakan akibat kebakaran tersebut sekitar 60 persen. Dugaan sementara, kebakaran akibat konsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Semua yang kesini tadi, satu, dua, tiga, empat, lima yang BBBD. Penepaknya tiga, BBBD satu, siplai, tidak kita satu, siplai, lima. Kita datang sudah lumayan besar. Sementara, dari masyarakat, tidak ada orang. Orangnya telah dipijet, habis mampu. Ini yang terbakar tadi apa saja, Pak, ruangnya? Dari kelihatannya tadi, dari ruang kamar menjelar ke rumah kedua. Jadi rumah pertama lumayan tidak begitu kena. Nah, ada sedikit yang kedua, ketiga. Itu yang paling berat yang kedua. Petugas Damkar telah melakukan pembasahan di titik-titik api. Kasus kebakaran tersebut kini tengah ditangani pihak kepolisian. Kris Wanto, CTV, Madiun.